selamat menikmati ada apa ya dok, mohon penjelasannya terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh berbicara untuk pertanyaan pertama ya kalau kita membahas tentang sesuatu itu maka bisa dari beberapa aspek pembahasan yang pertama, kalau kita bicara tentang air kelapa air kelapa itu memang sifat dasar air adalah dingin, maka dingin pastinya tentunya akan menurunkan sesuatu yang dingin itu, sifat yang dingin biasanya akan menurunkan tekanan darah, jadi tidak heran ada orang-orang yang minum air kelapa biasanya tekan darahnya turun, bahkan sampai drop nah itu biasa solusi saya apa tuh namanya air kelapanya itu ditambahkan dengan madu atau ditambahkan sedikit dengan garam-garam mineral seperti garam-garam gunung atau garam Himalaya, seperti itu ya atau garam-garam lokal yang masih banyak mineral bukan garam refinasi itu aja itu saran saya nah itu pembahasan kalau pakai konsep dinginnya, tapi kalau memakai konsep mineralnya, ya ada beberapa jenis mineral-mineral yang ada pada tubuh ada pada air kelapa itu yang memang dia ya akan mengakibatkan saya detail prosesnya saya nggak tahu tapi memang secara by researchnya air kelapa itu memang menurunkan tekanan darah ya jadi kalau bagi teman-teman yang memang sudah ada riwayat tekanan darahnya rendah ya Anda tetap bisa minum air kelapa tetap, tapi syaratnya tadi air kelapa ditambahkan dengan garam ya secukupnya ya atau minum air kelapa jangan langsung sekali gelak satu apa satu kelapa gitu untuk mengurangi apa itu namanya ya risiko untuk terjadinya tekanan atau penurunan tekanan darah sama juga dengan beberapa jenis herbal-herbal kayak seledri ya seledri itu juga cepat banget menurunkan tekanan darah jadi beberapa jenis herbal-herbal yang bersifat hijau daun memang juga punya potensi untuk menurunkan tekanan darah tapi air kelapa kita butuhkan mineralnya karena dia punya banyak mineral hidrat arang dia punya prebiotik yang baik sekali untuk badan kita nah cuman tadi ya waspadanya pertama mungkin minumnya jangan langsung banyak ya kalau mau dapatkan itu lalu asup atau mungkin berikan air kelapa tadi tambahan kayak madu atau kurma dan tambahkan dengan garam insyaallah kan tetap dapat manfaatnya dan tidak muncul keluhan seperti tadi insyaallah assalamualaikum jazakum allahir atas jawabannya dokter